Kenapa saya menangani masalah ini? Saya itu, hidup saya sudah hampir 20 tahun Dihabiskan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu Itu bertemu dengan orang-orang yang menghadapi masalah Cuman bedanya dulu tidak ada media sosial Karena hidup saya dihabiskan untuk itu Maka hati saya sangat terasa Bagaimana membaca setiap masalah Karena problem dari Indonesia adalah satu hal Setiap orang diajarkan berpikir akademik Setiap orang diajarkan bagaimana membangun fisik Tapi dalam dunia kehidupan kita Termasuk dunia militer, dunia kepolisian, dunia birokrasi Ada satu yang hilang, membangun rasa Padahal orang itu akan punya kejeniusan diri Manakala rasanya punya ketajaman Bisa membaca situasi Jadi, dalam pandangan saya Kasus 6-7 terpidana yang mendekat Di penjara seumur hidup di Cirebon Dan satu sudah bebas akatatal Itu adalah kasus amarah Amarah siapa? Amarah Aib dan amarah Lugiana Dua amarah ini saling bertemu Aib memiliki amarah Karena seminggu sebelum kejadian Di tempat dia bekerja Temannya bernama Aceh dalam keterangannya Dede Itu membawa perempuan, dua orang Digerbeklah Oleh teman-teman yang hari ini mendekam itu Dan teman-teman juga yang mendekam di penjara hari ini Juga salah waktu itu Dia mengikuti amarah Ini sedikit persidup itu sekelas begini Nah kemudian Dari situlah Aib memendam amarah Saat Aib memendam amarah Parudiana mendapatkan Eki dan Pina meninggal Beberapa hari setelah itu Bisa jadi Dalam dirinya Itu ada kecurigaan Yang dipicu oleh Kesurupannya Linda Linda kenapa kesurupan? Karena Linda juga mungkin Terlalu banyak memendam amarah Nah direkam Kemudian rekamannya diserahkan oleh kakaknya Keparudiana Dari situ dari amarah yang sedang berkembang Bertemulah amarah Dede Dan amarah Aib Dan amarah Parudiana Melalui salah satu anggotanya Maka Aib yang bercerita Tentang Adanya anak-anak yang suka ngumpul di gang Kemudian Nongkrong Kemudian disambungkan dengan kematian Maka api dan api bertemu Dan terbakarlah jerebol Dengan amarah itu Seluruh amarah itu terjadi karena apa? Karena ekonomi Kenapa ekonomi? Mereka itu kenapa dihinakan Mereka itu kenapa ditindas Mereka itu kenapa diperlakukan tidak adil Tanpa bisa melakukan perlawanan hukum yang kuat Karena mereka tak memiliki apapun dalam hidup Mereka tidak punya koneksi terhadap kekuasaan Mereka tidak punya koneksi terhadap advokasi yang memapan Bahkan mereka tidak punya koneksi terhadap ekonomi Yang membuat mereka terpuruk Seorang miskin Ketika dia menghadapi masalah Jangankan untuk menyelesaikan masalah Meninggalkan pekerjaan Kehilangan beras dalam satu hari itu Kehilangan pendapatan satu hari itu Membuat dunia menjadi mulita Dan akhirnya dia menyerah dengan keadaan Ini akibat apa? Negara tidak hadir di tenang-tenang mereka Makanya berulang-ulang saya tanya terhadap keluarga Pernahkah lurahnya bertanya? Pernahkah camatnya bertanya? Pernahkah wali kotanya bertanya? Mereka jawab Sampai hari ini menekopu tidak pernah Disitulah saya katakan Aparatur negara kehilangan rasa dan empati dalam hidupnya Dia tidak hadir ketika masyarakat mengalami kegelisahan Kenapa itu terjadi? Mereka tidak terlatih untuk hidup di tengah-tengah masyarakat Mereka terlalu terlatih menyemir sepatu Memasang atribut dan berbaris depan kantor Dibanding mereka hidup dalam kegelisahan masyarakatnya Kenapa itu terjadi? Kenapa itu terjadi? Karena aparaturnya jarang puasa Senin kemis Aparaturnya terlalu makan banyak nasi kotak Yang tidak disediakan dalam SPJ yang habis pakai Aparaturnya terlalu banyak mengikuti kegiatan-kegiatan yang normatif Kuliahnya mengejar golongan 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C Tapi dia tidak diajarkan tatatan itu Padahal dalam kebudayaan Diajarkan ada tiga tingkatan Brahmana, Satria, Wesa, Sudra Itu kebudayaan Brahmana itu siapa? Brahmana itu adalah orang-orang yang memiliki tingkat Standar hidup yang tinggi Dia tidak berjudi Dia tidak minum Dia tidak berjinah Kenapa? Karena kasta hidupnya sudah sangat tinggi Dia adalah para pengambil keputusan spiritual tertinggi Para kesatria apa? Para pengambil kebijakan Para penegak hukum Anggota DPR Maka dia juga melepas masalah itu Indonesia kenapa jadi begini? Karena kaum Sudra yang biasa nongkrong di pinggir jalan Kaum Sudra yang biasa minum Kaum Sudra yang biasa di klub malam Dia menjadi para kesatria Inilah akibatnya seperti itu Maka saya katakan Kalau ingin jadi birokrat, jadi pemimpin Birokrat dan pemimpin itu beda Kalau sama Maka kamu jadi kaum Sudra saja Bisa sambung ayam Bisa main kunyeng Bisa balapan Bisa apapun dilakukan Kenapa? Karena apapun yang dilakukan oleh mereka Tidak berdampak pada kehidupan negara Hanya berdampak pada kehidupan dirinya sendiri Tapi kalau para kesatria dan Brahma melakukan itu Maka dunia hancur bumi gonjang ganji Seperti hari ini Jadi Dalam pandangan saya Peristiwa Kasus Fina dan Eki Cirebon Bukan semata persoalan hukum Tapi ini adalah persoalan tragedi kemanusiaan Saya katakan sekali lagi Ini adalah persoalan tragedi kemanusiaan Karena ini adalah persoalan tragedi kemanusiaan Hanya bisa diselesaikan oleh manusia Saya katakan sekali lagi Hanya bisa diselesaikan oleh manusia Dan manusia itu adalah yang suka memanusiakan manusia Yang suka menghinakan manusia itu bukan manusia namanya orang Wayang orang Bukan wayang manusia Nah dalam perspektif itulah Saya di hati saya Kenapa saya menemukan? Karena saya selalu menggunakan rasa Bagaimana penyelesaiannya? Cukup dengan rasa Gak usah rame-rame Gak usah lagi berdebat di televisi Yang begonya kelihatan Iya kan? Bahkan orang-orang bego tampil di televisi Kan itu mempertontonkan pada publik kita Bagaimana kualitas manusia Indonesia Dan itu merusak sarap-sarap otak sadar Orang Indonesia Menyelesaikannya gampang Gampang otak gak usah turun Ini cukup tingkat RT Musyawarah Mupakan Bagaimana? Maru Diana Bertemu dengan A Kemudian dia ngomong F Kamu yang benar Dulu bohong gak Coba kamu yang jujur Kamu yang ngeprank saya Masa saya Berbangkat di prank sama tukang setim Kamu jangan ngeprank saya Ayo jujur Kalau kamu jujur Aku juga gak akan apa-apa Aku lindungin Pasti jujur Kaliga akla sudah jujur Dede sudah jujur Setelah mereka jujur Yuk kita akui kesalahan kita Kita akui emosi kita Mereka berdua Jujur Kalau mereka berdua jujur Tinggal temui Kuasa hukum Kami akan bikin Pernyataan Kami dulu hilang terbakar Kami dulu bohong Kami siap datang di PK Tujuh terpidana Membuat kesaksian Sebagai nompun baru Selesai masalahnya Tidak perlu Bariskin harus periksa lama Agar Sampai subuh Agar mereka ditemukan Kesalahannya Kemudian menjadi tersangka Menjadi terpidana baru Tidak mesti lagi Ada gugat Menggugat Kemudian nanti Para pimpinannya Mendatangi keluarga Yang hari ini dipidana Membuka pintu penjaranya Disanggut pakai karpet merah Sambil minta maaf Maafkan atas kesalahan kami Silahkan bebaskan Kami akan menjamin Kehidupan Inilah negeri Pancasila Yang sering kita ucapkan Yang sering kita tangkap Orang-orang yang dianggap Menentang Pancasila Terima kasih Acara ini sudah selesai Menurut saya Kan Didi Maka diambil lagi Baiknya